Pendekar Muka Buruk Jilid 34 Yeaa, bagaimanapun juga ia sadar, bila pertarungan adu tenaga sudah berlangsung, maka pertarungan hanya bisa diakhiri bila salah satu telah tewas atau paling tidak kedua belah pihak sama-sama menderita luka dalam yang parah. Ciulia dapat melihat bayangan merah yang memancar keluar dari bayangan tangan Giam Chow makin lama makin membara, cepat-cepat dia menyimpan kembali pedangnya ke dalam sarung, kemudian sepasang telapak tangannya diputar menciptakan segelung bayangan semu yang menyilaukan mata. Giam Chow menjadi terperanjat setelah menyaksikan peristiwa ini, buru-buru ancamnya. Hei budak sialan, bila kau berniat membantu cecunguk itu, maka seranganku ini segera akan kutujuhkan ke arahmu. Giam Minkok menjengek dingin. HMM, bila kau sampai berbuat begitu, berartinya wamu tak bakal hidup lebih lama lagi. Tapi yang pasti, keuntungan terakhir tiba di tanganku kata Wu Sian Leng sambil tertawa seram. HMM, belum tentu Giam Minkok mendengus. Sekalipun di luar ia menjawab perkataan dari Wu Sian Leng dengan dengusan, padahal secara diam-diam ia sedang mempertimbangkan kekuatan lawan. Berbicara yang sebenarnya menurut situasi saat itu, andai kata ia benar-benar melancarkan serangannya maka meski Giam Chow berhasil dibunuh dengan ancaman mana, dia sendiri akan sulit menghindari seragapan dari Wu Sian Leng, sekalipun seragapan itu belum tentu akan mencabut selembar nyawanya. Tapi bagaimana kalau membiarkan musuh melancarkan serangannya lebih dulu? Bila Giam Chow dibiarkan membunuh Ciu Leng lebih dulu, akhirnya siluman tua tersebut pasti akan kehilangan banyak tenaga, atau dengan perkataan lain, dengan sebuah pukulan saja Giam Minkok bisa menghabisi riwayat hidupnya. Tapi dengan demikian ia sendiri pasti akan diserang juga oleh Wu Sian Leng, Betul Wu Sian Leng sendiri pun akan terluka, tapi ia sendiri pasti akan gugur mengiringi kematian Giam Chow. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, maka dalam waktu singkat Giam Minkok mengambil keputusan baru. Tiba-tiba ia membentak keras, tubuhnya bergerak menyusul sebuah serangan dasyat yang dilontarkan ke depan. Dalam waktu singkat tampak angin pukulan menderu-deru bagaikan amukan topan, dengan kecepatan luar biasa serangan tersebut langsung menerobos masuk kebalik bayangan semu dari ilmu pukulan bayangan darah musuh. Bla'a'am. Sesudah itu benturan dasyat yang memekikan telinga segera berkumandang memecahkan keheningan. Akibat dari bentrokan tersebut, tubuh Giam Chow terhuyung mundur sejauh belasan langkah lebih sebelum akhirnya jatuh terduduk di atas tanah. Sebaliknya Giam Minkok merasakan peredaran darahnya mengalami goncangan keras, pandangan matanya menjadi berkunang-kunang tapi dengan memaksakan diri ia tetap berdiri tegak sambil mencoba mengatur pernafasannya kembali. Wuxian Leng yang selama ini mengamati terus dari sisi lapangan, tentu saja tak akan membiarkan musuhnya mengatur pernafasan. Sambil tertawa seram dia menyelingap ke depan, kemudian menerjang ke arah Giam Minkok yang masih berdiri kaku. Bangsat tua, kau berani bentak cuung dia penuh hamarah. Sepasang telapak tangannya segera diputar kencang membentuk selapis bayangan semu yang amat menyilaukan mata, kemudian ia menerjang jalan darah Kihai Hyat dan pusar Wuxian Leng. Bersamaan waktunya dia melejit ke udara melewati di hadapan tubuh Giam Minkok dan secara beruntun melepaskan lima buah serangan berantai. Wuxian Leng sama sekali tidak mengira kalau gadis tersebut bakal melepaskan serangan dengan begitu nekat dan gencar, seketika tubuhnya terdesar mundur sejauh tiga langkah jauhnya. Budak sialan, nampaknya kah sudah bosan hidup bentaknya kemudian keras-keras. Telapak tangannya segera diputar lalu bersiap sedia melancarkan serangan balasan. Siapa tahu Julia yang sadar kalau tak mampu menghadapi lawannya telah bertindak cerdik, begitu dia berjumpalitan dan melayang turun di hadapan Giam Minkok, dengan cepat ia menyambar tubuh pemuda tersebut kemudian kabur meninggalkan tempat itu. Wuxian Leng menjadi naik pitam, segera bentaknya. Budak busuk, kalau kau tidak meninggalkan bajingan itu, akan ku cincang tubuhmu hingga hancur berkeping. Tanda petik. Huuuh siluman tua, memangnya kau mampu mengejarku jengek Julia sambil tertawa dingin. Dengan suatu gerakan yang cepat sekali, dia menerobos masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba, segulung angin pukalan yang maha dasyat menerjang datang dari arah belakang. Bla'a'a'am. Diiringi suara benturan keras yang memekikan telinga, beberapa puluh batang pohon siong terhajar telak dan bertumbangan ke atas tanah. Dengan suatu gerakan cepat, Julia membalikan badan membaringkan tubuh Giam Minkot ke atas tanah, kemudian setelah menjejalkan sebutir pil ke dalam mulutnya, dia hadapi serangan dasyat tadi dengan badan. Kemudian tubuhnya menyusup ke bawah pohon dan membiarkan pecahan ranting menutupi seluruh badannya. Hei, kemana larinya budak rendah itu? Masa tubuhnya sudah lumat oleh pukulanku tadi? Tampaknya Wu Sian Ling tidak akan merasa puas apabila belum berhasil mebekuk sepasang muda-mudi itu, dengan melompat naik ke atas pohon yang tumbang itu dia melakukan pencarian dengan seksama. Diam-diam Julia merasa amat gelusar menyaksikan hal tersebut, pikirnya dengan cepat. Bila kau berani menginjak tubuh nonamu, maka akan kupatahkan dulu kaki anjingmu itu. Walaupun begitu, untuk menjaga segala kemungkinan yang tak diinginkan, diam-diam ia telah menghimpun segenap tenaga dalamnya. Namun gerakan tubuh Wu Sian Ling bergerak terlalu cepat, seret sewaktu melintas lewat dari atas badannya, desingan angin yang terbawa oleh gerakan tubuhnya itu segera menerbangkan di dawan yang melindungi badannya. Atas kejadian ini, tubuh Giam Minkok pun segera terlihat dari tempat sana. Namun Julia bertindak cukup cekatan, dengan cepat ia melompat bangun sambil melepaskan sebuah pukulan yang menyambar di daunan tadi dan menutupi kembali tubuh Giam Minkok. Sementara dia sendiri menyelinap sejauh beberapa kaki dari sana, lalu dengan mengandalkan ilmu meringankan tubuhnya dia menyelinap ke arah Giam Chow yang sedang bersemedi. Budak rendah, kau berani? Menyusul suara bentakan keras yang memekikan telinga, secepat sambaran petir Wu Sian Ling berkelebat pula menuju ke depan. Saat itu Julia sudah tidak terlalu memikirkan keselamatan jiwa sendiri karena ia berharap Giam Minkok bisa merebut sedikit waktu untuk menyembuhkan lukanya. Dengan cepat ujung kakinya menjejak ke atas kemudian meluncur kembali beberapa kaki ke samping karena setelah itu dia baru berseru sambil tertawa terkekeh-kekeh. Hei siluman tua, mau apa kamu? Dimanakah bocah keparat itu tegur Wu Sian Ling? Buat apa kamu menanyakan tentang dia? HMM, tak usah banyak cerwet, pokoknya kau bersedia berbicara atau tidak? HMM, memangnya kau hendak menantangku untuk berdual hu'uh, perempuan ingusan, manusia macam kau pun pantas. Untuk berkelahi melawanku, Julia segera bergerak maju selangkah kemudian ujarnya lagi sambil tertawa. Mengapa kau tidak mencoba untuk melihat dulu siapa yang berada di belakangku ini? Hanya dalam sekilas pandang saja Wu Sian Ling sudah melihat bahwa Giam Chow sedang duduk bersila pada tiga kaki di belakang tubuh Julia, mungkin luka dalam yang dideritanya cukup parah sehingga rekannya itu sama sekali tak berkutik. Ia sadar, seandainya gadis tersebut sampai mengayunkan telapak tangannya, niscayarkannya bakal terluka bahkan tewas. Berada dalam keadaan seperti ini, terpaksa dia berseru dengan penuh kebencian. Hu'uh, menggunakan seorang yang sedang terluka sebagai sandura, terhitung manusia macam apakah dirimu itu? Julia segera tertawa terkekeh-kekeh. Hu'uh, 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 masa kau lupa dengan nama julukanku? Aku toh dipanggil orang sebagai siluman perempuan berhati racun, tidak aku cabut nyawa kalian berduapun hitung-hitung sudah cukup baik sikapku kepada kalian. Tanda petik. Kurang ajar teriak U Sian Ling sambil menahan gram, kau anggap aku tak mampu untuk menghabisi nyawamu. Oh, tentu saja kau mampu, tapi kau pasti sudah mengetahui bila ilmu silat apakah yang menjadi andalan guruku aku rasa kau sengjin serta cucun yang berhasil kalian tipu sudah pasti memberitahukan soal ini kepada kalian? Kau maksudkan ilmu pedang cing lo kiam ho'at? Kau keliru besar, pernah kau dengar tentang ilmu lio hunsah? Hu'uh, kalau kepandayan itu masa-masa kali tak ada gunanya jengek u Sian Leng. Kembali cuyulia tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 untuk menghadapi siluman tua seperti kau, pasir pencabut tersebut memang tak ada gunanya, tapi bagaimana kalau ku tunjukkan kepada siluman tua giam ini? Aka rasa sebutir pun ia sudah tak mampu untuk menahan diri. Wu Sian Leng menjadi geram, bentaknya keras-keras, kau berani? Mengapa tidak? Agaknya Wu Sian Leng sadar, gadis yang dihadapinya ini bisa berbicara bisa pula bertindak, apabila keadaan mendesaknya terus, bisa jadi gadis tersebut benar-benar akan menghadiahkan sebutir pasir pencabut nyawa kepada rekannya. Maka setelah termenung sejenak, dia pun berkata pelan. Baiklah, bagaimana kalau kita membicarakan sebuah transaksi jual-beli? Jual-beli? Aneh betul, jual-beli soal apa? Aku bersedia menggunakan tiga macam benda mustika untuk ditukar dengan pemuda yang kau bopong tadi. Oha, coba kau sebutkan dulu benda-benda mustika macam apa saja kah itu? Pertama adalah tenaga murni dari saudara Giam Bagus Sekali. Kedua, kitab pelajaran Tiong Giok Temkeng. Ehem, bisa dipertimbangkan. Lalu apa yang ketiga murid murtad dari perguruan kalian cucun? Bagus sekali, transaksi jual-beli ini benar-benar sebuah jual-beli yang sangat aneh. Tapi aku ingin bertanya dulu kepadamu, apa sih kegunaan engkoh-engkuh itu bagi kalian? Tak usah banyak bertanya, kalau bersedia katakan saja bersedia, buat apa kau mesti ingin mengetahui sampai sejauh ini selawusian leng dengan nada tak sabar. Bila kau enggan menerangkan, aku pun tak sudi menerima permintaanmu tadi. Jadi kau pengen mampus saja? Mampus? H. M. M. M., aku takut yang mampus adalah kau sendiri seruciulia dingin. H. M. M., kau ingin membunuhku hanya mengandalkan sedikit kemampuan yang kau miliki itu? Aku percaya, begitu siluman tua Giam telah selesai dengan semedinya, maka kaulah yang pertama-tama akan dibunuhnya dulu. Kenapa? Akanku beritahukan kepadanya bahwa kau telah menjual tenaga dalamnya kepadaku. W. Sian Leng menjadi terperanjat, dengan suara keras segera bentaknya. Kurang ajar, rupanya kasih budak ingusan harus dibunuh lebih dulu. Begitu menyelesaikan perkataannya, W. Sian Leng segera menerjang maju ke muka sambil melancarkan sebuah serangan dasyat. Segulung angin pukulan yang keras bagaikan amukan puyuh pun segera menggulung ke depan dan menerjang tubuh Chulia. Sementara itu Chulia berusaha mengulur waktu sedapat mungkin sambil menunggu Giam Minkok menyelesaikan semedinya, sebab bila pemuda itu telah sadar maka kemenangan pasti berada di pihaknya, namun ia pun mengawasi gerak-gerik lawan dengan seksama. Siapa tahu, jai semakin tua semakin pedas, rase semakin tua semakin licik, serangan yang dilancarkan W. Sian Leng tersebut bukan saja sama sekali tidak mengancam keselamatan Giam Chow yang sedang mengobati lukanya sebaliknya malah mendesak gadis itu untuk menghindarkan diri ke samping. Begitu berhasil mendesak mundur Chulia dari samping Giam Chow, W. Sian Leng tak bisa menahan rasa gembiranya lagi, ia tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha, 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 budak sialan, kali ini kau pasti akan mampus di tanganku, buat apa kau banyak bicara lagi. Chulia sendiri pun merasa amat terkejut setelah sandranya berhasil direbut kembali oleh musuh, namun ia pun sadar bahwa dirinya tak boleh menunjukkan sikap takut pada saat seperti ini. Karenanya sambil tertawa terkekeh, katanya pula. Kau kira kemenangan sudah pasti berada di pihakmu memangnya kau masih mempunyai siasat busuk lainnya. Siasat busuk apa? Aku hanya mengharapkan keuntungan dari siluman tua tersebut seru Chulia sambil tertawa. Begitu selesai berkata, jari tengahnya segera disentilkan ke depan, setitik cahaya hijau berputar setengah lingkaran busur di tengah udara kemudian menyambar ke sisi badan Giam Chow. Wuxian Leng merasa amat terkejut, buru-buru dia lepaskan sebuah pukulan untuk merontokkan ancaman tersebut, dengan cepat cahaya hijau tadi mencelat keluar Arna. Nah cobalah sekali lagi kembali Chulia membentak sambil tertawa mengejek. Lagi-lagi setitik cahaya hijau meluncur ke muka dengan kecepatan luar biasa. Secara beruntun Wuxian Leng melancarkan pukulannya sampai belasan kali membuat pasir pencabut nyawa itu tercerai berai keempat penjuru, tapi dengan keadaan demikian maka dia pun tak bisa mengesarkan badannya lagi dari posisi semula. Sambil tertawa terkekeh-kekeh, Chulia berseru kembali. Nah, seharusnya memang begitu, berdiri saja di situ dengan tenang dan jangan kelayapan lagi, bila engkau inku sudah selesai bersemedi, nyawamu tentu akan dicabutnya. Bergidik hati Wuxian Leng mendengar perkataan tersebut, sambil mementaknya ring, sepasang telapak tangannya segera dilontarkan ke depan secara bersama-sama. Chulia tertawa ringan, cepat-cepat kakinya menjejak tanah dan melesat sejauh beberapa kaki dari posisinya semula. Hei budak rendah, apakah kemampuanmu hanya kepandayan untuk melarikan diri sindir Wuxian Leng gemas? Bila kau menganggap kepandayanmu cukup tangguh, silahkan saja melakukan pengejaran, tapi nona perlu memperingatkan kepadamu, Bila kau sampai melakukan pengejaran, berarti kau tertipu lagi. Bagaimana mungkin aku bisa tertipu? Kenapa tidak? Bila nona memancingmu mengejar kemari, bukankah siluman tua si Giam itu akan tertinggal tanpa pengawal? Oh, rupanya kau hendak mengganggu semedinya. Kau rasa selain berbuat demikian apakah masih ada gangguan lain yang lebih baik lagi? Si nona balik bertanya sambil tertawa. Dengan kemarahan yang meluap-luap Wuxian Leng segera berteriak. Aku jadi ingin tahu, sebetulnya hatimu itu terbuat dari apa? Tentu saja dari racun ular, bisa kalah jengking, empedu kelabang, dan lain sebagainya yang beracu jahat. Belum habis perkataan itu diucapkan, tiba-tiba terdengar Giam Chow tertawa terbahak-bahak dan melompat bangun dari atas tanah. Menyaksikan hal tersebut, Ciulia menjadi terperanjat setengah mati, segera pekitnya tertahan. Aduh celaka! Dalam beberapa kali lompatan saja gadis itu telah kembali ke balik hutan di antara reruntuhan ranting dan daun pohon yang rimbun. Namun begitu melihat keadaan di sana, gadis tersebut semakin terperanjat lagi dibuatnya. Berbicara soal kesempurnaan tenaga dalam, tenaga luekang dari Giam Minkot masih jauh lebih sempurna daripada Giam Chow, apalagi pemuda tersebut pun telah menelan sebutir pil mustika pemberiannya, mengapa ia belum juga nampak selesai dengan semedinya. Tapi ketika tempat tersebut diperiksa, ia segera menemukan letak posisi ranting dan dedaunan di situ telah terjadi perubahan besar. Kalau semula dahan, ranting dan dedaunan menumpuk di situ bagaikan sebuah bukit kecil, maka kini keadaannya sudah porak-poran datak karuan, sementara bayangan tubuh Giam Minkot pun telah lenyap tak berbekas. Mula-mula ia mengira dirinya telah salah tempat sehingga secara beruntun dia mengitari sekeliling tempat itu sambil mengayunkan telapak tangannya berulang kali. Tapi sampai semua tempat sudah dibikin rata, bayangan tubuh Giam Minkot masih belum nampak juga. Mungkin Giam Minkot telah meninggalkan tempat tersebut begitu lukanya selesai disembuhkan? Atau mungkin ia telah diculik seseorang yang lain? Teringat hal yang terakhir, Ciaulia segera merasakan hatinya terkesiap, sementara peluh dingin jatuh bercucuran membasahi seluruh badannya, dengan suara kerasia berteriak berulang kali. Engkoh ien, engkoh ien. Bagaikan seorang perempuan gila yang berilmu tinggi, sebentar melompat kemari, sebentar lagi melejit ke sana, sambil berlompatan ia berteriak tiada hentinya. Di bawah sinar rembulan, tampak bayangan tubuhnya makin lama makin jauh dan akhirnya lenyap di balik kegelapan sana. D.W. Tempat ini merupakan sebuah kamar tidur yang indah dengan peralatan yang serba lengkap. Seorang gadis cantik rupawan nampak sedang duduk di samping pembaringan, di sisinya berbaring seorang pemuda berwajah. Tampan, ia kelihatan gelisah bercampur cemas, sementara butiran air matu jatuh berlinang membasahi pipinya. Oh oh, engkoh ien, tentunya kau mengijankan aku memanggilmu dengan sebutan seperti itu secara diam diambukan. A.I.I., walaupun kau tidak mendengarku, tapi aku pun hanya berani memanggilmu di saat kau sedang tidak mendengarnya. Engkoh ien, kau benar-benar tidak menurut, asal kau menyergapnya secara mendadak, tentu seorang siluman tua dapat kau lenyapkan, mengapa kau malah melibatkan diri dalam pertarungan melawan mereka? A.I.I., pukulan bayangan darah dari siluman tua itu sudah mencapai seratus tahun hasil latihan, hawa jahatnya yang menyerang tubuh orang susah dipunahkan, sekalipun kau telah menelan buah berusia seribu tahun, namun andai kata, tiba-tiba ia menghentikan gumamnya, sebab dilihatnya pemuda itu menggerakkan badannya secara tiba-tiba, sementara pipinya berubah menjadi semu merah, hatinya terasa berdebar keras. Tapi pemuda tersebut hanya menggerakkan badannya sebentar, ia belum sadar sepenuhnya. Gadis itu mulai nampak merasa lega, ia tertawa manis, tapi bersama senyuman tersebut kelatan dua butir air mata turut jatuh berlinang, cepat-cepat dia menyekahnya dengan sapu tangan, lalu telapak tangannya ditekankan ke atas dada pemuda tersebut, seakan-akan khawatir kalau pemuda itu meninggalkan tempat tersebut secara diam-diam. Tak selang berapa saat kemudian, darah yang mengalir di dalam tubuh pemuda itu beredar makin cepat, sementara dari tubuhnya pun memancar keluar sejenis bau harum yang segera memenuhi seluruh ruangan. Gadis itu segera menjerit kaget, serunya tertahan, wah, harum nian. Lambat laun bau harum tadi berkurang dengan sendirinya, disusul kemudian pemuda tampan tadi membuka matanya serta memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ketika pandangan tersebut akhirnya berhenti di atas wajah si nona, dengan rasa kaget pemuda itu menegur. Bukankah kau adalah Enci Tiang Sun? Saking girangnya, dua titik air mata jatuh berlinang membasahi wajah gadis tersebut, serunya cepat. Oh oh, rupanya kau telah sadar kembali, jangan banyak berbicara dulu, hayo cepat atur pernafasan. Dalam sekali lompatan pemuda tersebut sudah turun dari pembaringannya, kemudian sambil menjura dalam-dalam ujarnya. Rupanya Encilah yang telah menolongku, kini peredaran darah di dalam tubuhku telah berjalan lancar kembali, aku tidak merasakan sesuatu gejala aneh, tolong beritahu kepada ku Cici, kini nona Ciu berada di mana? Kenapa aku bisa berada di sini? Tampaknya aku memberi kesempatan kepadamu untuk mengatur pernafasan, nona Ciu telah menyembunyikan dirimu di bawah batang pohon yang tembang sementara dia sendiri pergi menghadang musuh, aku tahu kau terluka oleh pukulan bayangan darah, karenanya ku bawa kau datang kemari secara diam-diam, tempoh dulu ibuku pernah berhasil menipu siluman tua Giam Chau untuk menghadiahkan beberapa tetes yang Ciu berusia seribu tahun kepadanya, dengan cairan mustika itulah ku berusaha untuk menolongmu, taknya na tenaga dalammu memang amat sempurna dan sebentar saja telah mendusin kembali. Barusan aku telah melongo ke atas tanah, nampaknya nona Ciu yang kehilangan kau dan takut menghadapi kerubutan dua orang siluman tua tersebut, ia telah pergi dari sana, tapi kelihatannya sudah menjadi gila. Aduh celaka kalau begitu kita harus segera mencarinya. Tak perlu terburu nafsu, ku jamin dia tak akan mengalami sesuatu kekurangan apa-apa. Tapi, bukankah kau mengatakan dia sudah gila seru Giam Minkok dengan perasaan gelisah? Kalau sudah gila malah kebenaran, dia bisa melakukan pembunuhan secara besar-besaran. Siapa yang hendak dibunuhnya? Tentu saja tiga keturunan dari Tiong Giyok. Tidak bisa, ia masih belum mampu menghadapi ketiga anak didik Tiong Giyok Kitsu. Sekalipun ilmu silatnya belum mampu mengalahkan mereka, paling tidak ia toh masih bisa kabur. Dengan ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya, aku percaya kemampuannya itu masih berada di atas ketiga orang siluman tua tersebut. Hei, kelihatannya tak sedikit yang cici ketahui? Oh ya? Apa yang ingin kau ketahui si nona balik bertanya? Sebenarnya antara Tiong Giyok, Sam Khoai dan perkumpulan Suhepang serta perkumpulan pelajar Rudin apa mempunyai hubungan satu sama lainnya? Sebenarnya perkampungan Ang Sim San Cheng itu condong ke perkumpulan yang mana? Nyata sekali julukanmu sebagai si bocah ajaib berwajah seribu memang tepat sekali. Perkampungan Ang Sim San Cheng memang ada sangkut kautnya dengan ketiga manusia Jahanam Tiong Giyok. Tapi kau tentu tak menyangka bahwa tiga perkampungan besar dan tiga perkumpulan besar yang berada dalam dunia persilatan dewasa ini sesungguhnya ada hubungan yang ngerat sekali dengan ketiga manusia Jahanam Tiong Giyok. Hanya namanya saja berbeda, namun tujuannya tak berbeda, itulah sebabnya sampai sekarang mereka masih dapat mengelabui pandangan orang-orang persilatan. Giyamin Kok yang mendengar keterangan tersebut menjadi terkejut sekali, segera serunya. Apakah perkumpulan kaum pengemis pun berada di bawah pengaruh ketiga manusia Jahanam dari Tiong Giyok? Siluman Rase kecil Tiang Sun Bong segera tersenyum. Masih ada perkumpulan manasih yang lebih besar daripada perkumpulan kaum pengemis, perkumpulan pelajar Rudin serta Suhe Pang. A-A-A-A-I, manusia-manusia semacam itu memang pantas untuk dibantai dan dibasmi dari muka bumi, keluh Giyamin Kok. Kembali Tiang Sun Bong tertawa. Sesungguhnya persoalan ini tidak aneh, sebab dari ketiga perkumpulan besar itu, hanya ketua serta beberapa orang pejabat pentingnya saja yang langsung berhubungan dengan ketiga manusia Jahanam dari Tiong Giyok, sementara anak buahnya cuma melaksanakan perintah belaka, mungkin siapakah tiga manusia Jahanam dari Tiong Giyok pun tidak mereka ketahui. Aneh, sungguh amat aneh, lantas. Tak usah ditanyakan lagi, si lencana perak, lencana tembagia dan lencana bambu yang pernah kau temui selama ini cuma petugas-petugas dari istana saja, ada pula di antaranya yang bertugas sebagai peronda atau penyampai berita, jadi mereka pun mengetahui sebagian dari tempat tugas mereka itu. Tanda petik. Lantas Cici adalah. Cici? Berapa orang si cicimu? Aku sendiri tak punya cici. Melihat pemuda itu menjawab dengan serius, Tiang Sun Bong jadi geli dan tertawa cekikikan. Mula-mula Giyamin Kok merasa agak sangsi dan tak habis mengerti, tapi dengan cepat ia telah paham kembali apa gerangan yang terjadi, sehingga akhirnya dia pun ikut tertawa sambil berseru lagi. Cici, aku hanya seorang pengembara yang luntang lantung sebatang kera. Bila aku bisa memperoleh perhatian dari seorang Cici seperti kau, aku tentu merasa amat berbahagia sekali. Engkau ien, aku cuma mengetahui tentang asal usulmu, kata Tiang Sun Bong dengan sedih, tapi siapakah yang hidup di jaman ini tidak mempunyai asal usul yang menyedihkan? Kita sama-sama sebagai manusia yang hidup sebatang kera, aai, lebih baik urusan yang lewat tak usah disinggung kembali. Aku sudah cukup puas setelah mendengar perkataanmu malam ini, semoga saja aku dapat menjadi seorang kakak yang baik untukmu. Melihat kesedihan gadis tersebut, sebenarnya Giam Minko ingin menghiburnya dengan beberapa patah kata, namun dia tidak tahu apa yang mesti dikatakan, apalagi setelah mendengar bahwa gadis itu mengetahui asal usulnya, tentu saja dia berusaha untuk mengetahui hal tersebut. Karenanya menanti si nona telah menyelesaikan kata-katanya, dengan cepat ia berkata, Cici, maksud baikmu tentu akan kuingat terus di dalam hati, tapi, bukankah Cici mempunyai ibu? Kau maksudkan siluman rasa tersebut adalah ibuku memangnya bukan? Aai, sekalipun bukan, namun hubungan kami memang melebih hubungan keluarga, andai kata dia tidak menolongku, Mungkin nasibku sekarang tak akan jauh berbeda dengan para gadis yang terjerumus di dalam istana Keanwakiong. Oh oh maksud Cici kau telah berhutang bu di pemeliharaan dan pendidikan darinya? Apakah dari dialah Cici mendapat tahu soal asal usulku? Ya benar. Lalu sesungguhnya aku berasal dari marga apa? Dari marga Cieng, ayahmu Cieng Tuhan telah menjadi anak murid buli yang siuhut semenjak istrinya direbut oleh Giamong Hwi, dia ingin melatih ilmu Jigi Cengki dari buli yang cilang untuk menuntut balas sakit hatinya itu, namun sayang kedudukannya di dalam perkumpulan buli yang kau terlampau rendah sehingga tak pernah memperoleh pelajaran ilmu sakti tersebut, di samping itu buli yang siuhut pun belum tentu berani bermusuhan dengan ketiga manusia Jaihanam dari Tiong Gio. Mendengar kalau ayahnya telah menjadi anak murid perkumpulan buli yang kau, Giam Ming Kok segera merasakan hatinya bingung dan tak tahu apa yang mesti dilakukannya, ia merasakan hatinya sangat kalut. Kalau bisa dia ingin secepatnya berangkat ke perkumpulan buli yang kau dan menuntut kembali ayahnya dari tangan buli yang siuhut, namun bagaimana pula dengan dendam sakit hatinya si manusia rakus dari jagad yang tewas di tangan orang itu. Tiba-tiba saja dia teringat kembali dengan para ikapo, nenek dan lainnya tampaknya mereka belum mengetahui tentang persoalan. Ini, ia berniat mengabarkan dulu berita tersebut kepada mereka, tapi dimanakah neneknya sekalian berada? Tanpa terasa dia teringat kembali dengan ibunya yang hidup tersiksa dan menderita di tangan Giam Mong Hwi, maka cepat-cepat tanyanya. Tahukah Cici, Giam Mong Hwi si Jahanam tua itu bersembunyi di mana? Sama sekali di luar dugaannya, ternyata Tiang Sun Bong menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Aku sendiri pun tidak tahu. Apakah ibumu tidak pernah membicarakan persoalan ini? Dia tak lebih cuma seorang Kiong Chu yang memimpin Istana Keanwa Kiong, jadi tentang masalah lain ia tak berani melakukan penyelidikan yang kelewat batas. Kalau begitu apakah kalian tahu kabar berita tentang ikpoku sekalian? Siapa sih ikpomu itu si iblis bumi Suto Hong? Oh oh oh. Suto Hong kakak beradik telah terjerumus di dalam Istana Keanwa Kiong. Giam Minko menjadi terkejut sekali sesudah mendengar berita tersebut, segera tanyanya. Masa dia orang tua yang telah lanjut usia pun dijadikan penghuni istana tersebut? A-A-I-I, ilmu sesat memang memiliki aneka ragam keanehan, menurut pandangan Tiong Jiokitsu, maka semakin tinggi ilmu silat yang dimiliki seseorang maka sari murni dari tubuhnya akan semakin bermanfaat, apalagi angkatan tua seperti sepasang iblis langit dan bumi, hanya tiga siluman tua pula yang berhak untuk menggunakannya, sementara para ketua dari tiga perkumpulan tak dapat menyentuhnya. Jadi menurut pendapatku, hingga kini kedua ciam poe tersebut belum ternoda, kau harus berusaha menolong mereka dengan secepatnya. Giam Minko benar-benar merasa amat gelusar setelah mendapat kabar tersebut, buru-buru dia menjura kepada si nona sambil katanya. Aku benar-benar tak tahu bagaimana mesti membalas budi kebaikan Cici, bolahkah kau memberi petunjuk sekali lagi kepadaku, agar gebrakanku nanti bisa memperoleh hasil dengan sukses. Tiang Sun Bong merasakan hatinya sangat kalut, lama sekali dia berdiri termenung, lalu sambil menggigit bibir katanya. Tak mungkin diterangkan dengan lebih teliti, lebih baik aku pergi bersamamu. Cici, aku tak berani merepotkan dirimu, seru Giam Minko cepat, lebih baik tunjukkan saja jalannya kepadaku, disamping itu kau toh tak boleh melukai hubunganmu dengan ibumu. Tidak, keputusanku sudah bulat, aku rasa asal kita tidak melukai ibu angkatku, hal ini sudah merupakan balas budi kita kepadanya kata Tiang Sun Bong serius. Begitu selesai berkata, dia segera mengambil kembali mutiara dari ruangan dan menyoremkan sepasang pedangnya di punggung, kemudian sambil melepaskan sebuah gelang kemala kecil. Ia serahkan ke tangan Giam Minko sambil berkata, engkoh ien, seandainya aku mengalami nasib yang jelek, kau. Tanda petik. Cici jangan berkata begitu, biarpun harus mati aku. Tanda petik. Tapi sebelum perkataan itu selesai diucapkan, tahu-tahu mutnya telah ditutup dengan tangan. Dalam detik itulah mendadak Giam Minko merasakan mengalirnya hawa panas di dalam tubuhnya, tanpa disadari lagi ia memeluk gadis itu kencang-kencang yang segera dibalas pula oleh si Nona dengan hangat, maka mereka berdua pun saling berpelukan dengan penuh rasa cinta dan mesra. D.W. Di sebelah barat laut kota Kimpausia terdapat sebuah bangunan gudang yang amat tinggi dan besar, di sana berjajar hampir tiga puluhan rumah tempat hunian yang dinamakan Istana Keanwakiong tempat bersenang-senang dari perkumpulan pelajar Rudin. Bila dipandang dari luar muka Istana Keanwakiong tak jauh berbeda seperti perkampungan pertanian pada umumnya, tapi perabot serta dekorasi di dalam ruangannya boleh dibilang sangat indah, megah dan mewah sekali. Kalau dikatakan perkumpulan mereka adalah perkumpulan kaum Rudin, sesungguhnya nama tersebut hanya nama untuk menipu orang lain, sebab kehidupan mereka yang sesungguhnya justru bergelimpangan dalam kemawahan. Waktu itu, kentongan keempat baru saja mendentang. Di depan pintu istana tampak belasan orang perempuan cantik berbaju putih sedang mengiringi tiga orang manusia berkerudung hijau mengawasi seorang gadis berbaju hijau dan belasan pemuda tampan untuk melangsungkan pertarungan seru. Mungkin kawanan pemuda tersebut bertujuan hendak menangkap hidup musuhnya atau mungkin juga ilmu silat yang dimiliki gadis berbaju hijau itu kelewat tinggi, ternyata peraturungan yang berlangsung cukup lama ini belum menghasilkan menang dan kalah. Sebaliknya di atas tanah telah bergelimpangan beberapa sosok mayat pemuda, keadaannya amat mengerikan. Sementara itu, si Nona berbaju hijau itu memutar pedangnya bagaikan orang kalap, sambil melancarkan serangkaian serangan secara ganas dan keji, ia berteriak tiada hentinya dengan suara yang parau. Bunuh, bunuh, akan kubunuh habis kalian kawanan siluman busuk. Tanda petik. Bunuh, bunuh. Sekujur tubuhnya sudah basah oleh node darah, rambutnya nampak kusut, namun siapa saja yang melihat wajahnya pasti akan dibuat terperanjat sekali. Ternyata selembar wajahnya yang pucat pias banyak kehilangan darah itu telah berubah menjadi putih bagaikan kertas namun sepasang matanya justru merah membara bagaikan kobaran api, hawa nafsu membunuh yang mengerikan hati memancar keluar tiada hentinya dari balik mukanya itu. Terdengar manusia berkerudung hijau yang berdiri di sisi kiri berbisik sambil menghela nafas. Nama besar siluman perempuan berhati racun memang bukan nama kosong belaka, aku lihat untuk bisa membekuknya hidup-hidup, paling tidak kita membutuhkan banyak waktu. Manusia berkerudung hijau yang berada di tengah segera berkata sambil tertawa. Sesungguhnya untuk dibekuk hidup-hidup pun bukan masalah, hanya saja kawanan setan bodoh yang dikirim datang dari Liong Yang Wan itu kelewat tak becus, aku tak mengerti dengan care apakah mereka mendidik orang-orangnya. Manusia berkerudung yang di sebelah kanan segera menimrung, aku lihat siluman perempuan ini masih susah untuk dihadapi. Seandainya bocah itu sampai menyusul kemari, aku khawatir. Manusia berkerudung hijau yang berada di tengah segera tertawa terbahak-bahak, katanya. Bocah keparat itu sudah terkena pengaruh pukulan bayangan darah, sekalipun tenaga dalamnya cukup sempurna, bila tiada bantuan darah dariku, sulit rasanya bagi bocah tersebut untuk hidup melampaui kentongan kelima nanti. Yang aku pikirkan justru sepasang kakak beradik tua yang berada dalam ruangan itu, padahal yang mengetahui soal membebaskan jalan darah mereka cuma consu dan loji, aku merasa agak berat hati untuk melepaskan daging gemuk yang berada di depan mulut itu dengan begitu saja. Belum habis perkataan itu diutarakan, mendadak. Dari luar perkampungan berkumandang datang suara pekihkan nyaring yang membumbung tinggi ke angkasa dan menembusi awan. Manusia berkerudung hijau yang berada di tengah itu tampak tertegun, cepat-cepat dia berpaling ke arah mana berasalnya suara tersebut. Belum sempat ingatan kedua melintas di dalam benaknya, terdengar desingan angin tajam berkelebat lewat, Tau-tau dalam lapangan telah bergema suara panggilan seseorang dengan nada yang amat dikenal. Adik Ciu. Tanda petik. Bunuh, bunuh. Tanda petik. Adik Ciu, tenangkan dulu hatimu, aku yang datang. Tanda petik. Namun Ciu Lias seakan-akan tidak mendengar seruan tersebut, bagaikan orang kalap ia berteriak terus tiada hentinya. Bunuh, bunuh. Penangkan dulu hatimu, coba lihatlah, aku adalah Nko Khoi. Bunuh, bunuh. Saat itulah terdengar suara seseorang berkata pula sambil tertawa. Nko Ien, Nci Ciu sudah menjadi gila, cepat kau berikan sebutir pil penenang pikiran dulu kepadanya. Ah 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 ah, benar, aku hampir lupakan hal tersebut saking paniknya, hampir saja aku melupakan soal ini. Sementara itu suara teriakan kalap pun sudah mulai merda lalu terdengar gadis itu berseru dengan keheranan. Nko Ien, dari mana datangnya Nko Ien? Adik Ciu, kenapa kau? Coba lihatlah, aku adalah bocah ajaib bermuka seribu Nko Khoi. Oh oh, Nko Ien, kedatanganmu memang tepat pada waktunya, jangan biarkan kawanan siluman tersebut terlepas seorang pun. Tentu saja, aku pasti akan membantai mereka hingga Ludes. Ketika dibemulai merda, terlihatlah keadaan yang sebenarnya, di tengah lapangan istana Keanwakiong terlihatlah ada tiga sosok bayangan manusia yang berdiri berjajar. Seorang pemuda tampan berdiri di antara dua gadis cantik, waktu itu dengan tangan sebelah dia merangkul pinggang Ciulia, sementara wajahnya yang gusar mengawasi kawanan siluman yang berada di hadapannya sambil membentak keras. Kalian kawanan siluman berderbah, ayuh cepat menggelinding keluar untuk menerima kematian. Ternyata pemuda yang baru datang itu tak lain adalah si bocah ajaib bermuka seribu giam minkok bersama tiang sunbong. Si manusia berkerudung yang berdiri di sebelah kiri itu segera maju ke muka dan berkata sambil tertawa. Bocah keparat, siapa suruh kau berlagak di sini? Coba lihat, setan-setan dari liong yang telah banyak terbantai secara mengerikan, bayangkan sendiri sebetulnya kau yang keji ataukah kami yang kejam? Tan Liu Kyap, kau anggap aku tidak mengetahui identitasmu yang sesungguhnya? HMM, perlukah si Oya mengorek koreng-koreng di tubuhmu itu? Haaah, 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 buat apa kau bersikap galak? Siapa yang tidak tahu masalah tersebut, kau sudah tahu dari si perempuan cabul yang pagar makan tanaman itu? Tiang sunbong yang berdiri di samping giam minkok jadi gusar, segera umpatnya. Tan Liu Kyap, hati-hati kalau berbicara, HMM. Sekali lagi kau berbicara tak senonoh, jangan salahkan bila Tiang Sunbong akan menyuruhmu mampus secara mengerikan. Wow, galak betul baru belajar berapa jurusilmu silat dari ibu angkatmu Tiang Sun Kyampo E, sekarang sudah berani bermain kayu di hadapanku. HMM, tak usah banyak berbicara lagi, ayoh cepat. Masuk ke dalam istana, mumpung hari belum terang tanah, cepat layani Wu Chiampo E dengan sebaik-baiknya. Tiang Sunbong membentak penuh amarah, ia segera meloloskan sepasang pedangnya siap melancarkan serangan. Melihat hal ini, giam minkok buru-buru berseru. Adik Bong, kau tak perlu emosi, lebih baik tetaplah tinggal di sini menjaga adik Chiu, biar aku yang membereskan manusia cabul itu. Ia menyerahkan Chiu Liya ke dalam pelukan Tiang Sunbong, kemudian pelan-pelan berjalan melewati kumpulan mayat dan berkata kepada Tai Liok Yap sambil tertawa dingin. Perempuan cabul, tentunya kau sudah mengetahui bukan siapakah diriku yang sebenarnya? HMM, jangan kau anggap nama si bocah ajaib bermuka seribu dapat membuat aku menjadi ketakutan. Siow Ya tak berani menakut-nakuti dirimu, tapi aku justru hendak merenggut nyawa anjingmu. HMM, perempuan berkerudung hijau itu mendengus dingin, siapkan barisan keanwatin. Mendengar itu, giam minkok segera menjengek lagi sambil tertawa dingin. Tak usah kau menyuruh begitu banyak orang untuk menerima kematian, yang kuincar sekarang cuma kalian bernam manusia-manusia siluman. Kemudian tanpa membuang waktu lagi, pemuda itu membentak keras-keras. Serahkan nyawa anjingmu. Tanda petik. Untuk membebaskan nenek serta ikponya dari sekapan musuh, bersamaan dengan suara bentakan itu tubuhnya melejit ke depan. Kemudian melancarkan sebuah pukulan dasyat dengan ilmu lakhabkut ite. Mimpi pun Tai Liok Yap tidak mengira kalau giam minkok bukan saja tidak mengalah tiga jurus kepadanya, bahkan jurus serangan yang dipergunakan adalah jurus yang tercantum dalam kitab Kim Tongkeng. Tau-tau saja dia merasakan pandangan matanya menjadi kabur, tau-tau bayangan tangan yang membukit dan angin pukulan yang menderu bagaikan amukan puyuh telah mengancam dihadapannya. Berada dalam keadaan begini, cepat-cepat dia menghimpun segenap tenaga yang dimilikinya untuk melepaskan pula sebuah pukulan dasyat guna membendung datangnya ancaman tersebut. Belaha am. Di tengah suara benturan yang amat keras, teriring jeritan ngeri yang menyayat hati, pasir dan batu yang beterbangan, tampak tubuh Tai Liok Yap sudah termakan oleh serangan tersebut hingga terpental ke belakang dan tewas seketika itu juga. Berhasil dengan serangan tersebut, Giam Mingkok sama sekali tidak menghentikan gerakan tubuhnya, secepat kilat dia menyerang ke arah kubu pertahanan musuh. Lihat serangan. Bersamaan dengan menggemanya suara bentakan itu, sepasang telapak tangannya dilontarkan ke depan keras-keras, telapak tangan kanannya langsung menyerang ke arah manusia berkerudung yang ada di sebelah kanannya yaitu Giam Chau, sementara telapak tangan kirinya menghantam satu manusia berkerudung yang lain, orang itu ternyata tak lain adalah Wuxian Leng. Rupanya atas petunjuk dari tiang sunbong, ia sudah mengetahui dengan jelas urutan kedudukan pihak lawan dari posisi berdirinya, oleh sebab itu ia berniat menghabisi nyawa kedua orang musuh tangguhnya ini di saat pihak lawan belum melakukan persiapan. Tapi Giam Chau serta Wuxian Leng bukan manusia sembarangan, tentu saja mereka tak sedih digebuk tanpa berusaha menghindar ataupun melancarkan serangan. Begitu menyaksikan Giam Minkok menerjang datang, serentak mereka melancarkan pula sebuah pukulan untuk membendung datangnya ancaman tersebut, sementara tubuh mereka bergeser sejauh beberapa dipa dari posisi semula. Dengan demikian seragapan Giam Minkok pun segera mengenai sasaran yang kosong. Mendadak terdengar seorang manusia berkerudung hijau yang lain membentak nyaring. Kenapa? Segulung deringan angin jaring meluncur ke depan mengancam jalan darah Cian Gihiat di tubuh anak muda tersebut. Menghadapi ancaman tersebut, Giam Minkok menarik napas panjang-panjang sambil mengayunkan sepasang telapak tangannya ke belakang, sementara tubuhnya segera melejit keluar pintu istana sambil berseru dengan suara dingin. Sian Wan Ye Auwi memandang di atas wajah Nona Tiang Sun, Aku tak akan mengungkit kembali dendam kesumatku kepadamu gara-gara pemutusan adi yang kau perbuat tempoh hari, tapi ku harap kau pun jangan mendesak Xiaoya untuk turun tangan terhadap dirimu. Perlu diketahui, ilmu silat yang dimiliki siluman rasa ini amat tangguh, dia termasuk di dalam urutan lima manusia aneh, bahkan dengan kedudukan sebagai pemimpin istana Kean Wakyong. Selain ketua istana sendiri, ia masih mempunyai kedudukan yang lain, yakni salah satu pemegang medali emas di antara 13 orang lainnya, jadi boleh dibilang kedudukannya tinggi sekali. Bisa dibayangkan betapa gusarnya dia setelah melihat putri angkatnya, Tiang Sun Bong berhianat serta membantu pihak lawan. Apalagi peristiwa itu pun terjadi di hidapan Giam Chow serta Wu Sian Leng, bagaimanapun juga tentu ia tak bisa menyudahi persoalan tersebut sampai di situ saja. Bagaimanapun juga, dia memang licin bagaikan seekor rase, sambil tertawa dingin, katanya kemudian. Baik, aku akan menghukum mati budak rendah itu lebih dulu sebelum datang mencabut nyawamu. Sambil berkata dia segera berjalan maju ke depan dan menghampiri Tiang Sun Bong. Berhenti bentak Giam Minko keras-keras. Dari kejauhan ia segera melancarkan sebuah pukulan yang mahadah yat ke depan. Belaha am. Permukaan tanah persis di hadapan siluman rase itu segera muncul sebuah liang sedalam beberapa kaki dengan lebar beberapa depa, begitu keras dan kuatnya serangan itu hingga membuatnya mundur selangkah dengan ketakutan. Dengan sorot metu yang dingin menyeramkan, pemuda itu memandang sekejap sekeliling tempat itu, lalu serunya lagi sambil mendengus dingin. Siowya menetapkan kalian harus mampus pada kentongan keempat, selain siluman rase, siapapun jangan harap bisa hidup melebih kentongan kelima. Giam Chow tertawa terbakah bahak, sambil memutar telapak tangannya membentuk selapis bayangan darah, tukasnya dengan suara keras, Anak jadah cilik, apakah kau ingin mampu sekali lagi di ujung pukulan bayangan darahku? Begitu mendengar dirinya dimaki sebagai anak jadah cilik, paras muka Giam Minkok seketika berubah menjadi dingin bagaikan salju, hawa nafsu membunuh pun menyelimuti seluruh wajahnya, tiba-tiba ia mendengarkan kepalanya dan tertawa seram. Begitu kerasnya suara gelak tertawa tersebut membuat dua orang manusia berkerudung hijau yang berada di situ buru-buru bergeser ke sisi siluman rase dan menghimpun tenaga dalamnya untuk membentak nyaring. Sementara itu sekawanan perempuan berbaju putih yang sedang bersiap-siap mengatur barisan seketika menjadi kacau balau tak keruan karena secara tiba-tiba mereka merasakan hatinya sakit bagaikan diris-iris dengan pisau, gelak tertawa tersebut membuat mereka terkesiap, mengucurkan keringat dingin dan untuk beberapa saat lamanya tak mampu berbuat apa-apa. Tiang Sun Bong khawatir perempuan berhati racun. Julia yang baru saja kehilangan banyak tenaga akibat bertarung sengit tak mampu menahan suara tertawa seram yang menusuk pendengaran itu, buru-buru ia menyumbat telinganya dengan jari tangan. Hanya sepasang siluman tua yang berada di hadapan Giam Mingkok saja yang nampak saling bertukar pandangan sekejap, namun bagaimanakah perubahan wajahnya, karena tertutup di balik kain kerudung maka susah diketahui dengan pasti. Selesai tertawa tergelak, dari pinggangnya Giam Mingkok mencabut keluar cakar burung Garuda saktinya dan digenggam di tangan kanan, lalu sambil tertawa menyeringai serunya. Siluman tua Giam, siyaoya segera akan memberi pelajaran kepadamu, paling baik lagi jika kau segera gunakan pula pedang ularmu agar akhirnya jangan menuduh aku telah menganiayamu. Giam Chow bukan orang bodoh, semenjak ia saksikan musuhnya mengeluarkan sebuah senjata berbentuk aneh yang ujungnya memancarkan lima titik cahaya bintang yang berkilauan, ia sudah sadar bahwa lawannya telah menyalurkan Hawaii T. Goan Hikangnya ke ujung senjata tersebut, ini berarti tak mungkin lagi baginya untuk melukai musuh dengan mengandalkan kelihayan ilmu pukulan bayangan darah. Berada dalam keadaan demikian maka dia pun tidak sungkan-sungkan lagi, dengan cepat ia merogoh ke dalam pinggang dan mengeluarkan sebilah pedang berbentuk ular yang panjangnya satu kaki dua dipas serta memancarkan cahaya emas yang berkilauan. Giam Minko hanya melihat sekejap ke arah pedang berbentuk ular itu kemudian sambil berpaling ke arah Wuxian Leng, serunya lagi sambil tertawa dingin. Hei siluman banci yang lelaki tidak perempuan pun tidak, bukankah kau pun telah mendapat warisan ilmu dari gurumu? Apalagi dengan bajangan tua Giam Chow pun mengaku sebagai saudara, mengapa kau hanya diam terpaku di situ? Ayoh cepat bersiap-siap untuk menerima kematian. Mendengar rahasia dirinya dibongkar secara belak-belakan di depan umum, merah padam selembar wajah Wuxian Leng karena jengah, dengan suara keras, segera bentaknya. Bajingan cilik, pingin mampus nampaknya kau. Ia segera bergeak maju ke muka siap melancarkan terkaman. Tapi Giam Chow segera menarik pergelangan tangannya dan seru-seru sambil tertawa. Kenapa kau mesti terburu nafsu? Agar berhasil mebekuk anak jadah cilik itu dalam keadaan hidup, apa salahnya jika kita turun tangan bersama-sama?